Ngeri asli ini ultimate burstnya tuh Iya Wuh, liatin Kali ini update Ganyu coy Sorry ini agak telat ya Soalnya tadi ada urusan Ya untuk Ganyu mungkin besok kali ya Soalnya hari ini lebih ke test drive dulu Untuk Ganyunya sendiri Dan untuk questnya disini juga sudah tersedia ya Ini untuk Story Ganyu juga gue bakal bikin Videonya terbisa, kita ambil dulu untuk storynya Kita buka Dan kita ambil Oh bentar, ini ambil kuncinya dulu ya Nah jadi ini questnya Hewan pusaka di negeri awan Rewardnya gak ada primogems Tapi ini dapetin XP-nya itu Expedventure-nya besar sekali ya 625 cuy Kita menuju ke test run dulu ya Kita test drive Ganyu dulu nih guys Sebelum digacain coy Iya, semoga gue dapet dia sih Wuh, liat itu, cakep banget Gue suka banget sama tampilan Ganyu dari belakang nih Suka banget sih sama model rambutnya ya Semoga saya dapet dia Oke kita cek dulu dari talentanya sendiri Ini 8888 Setelah menembakkan sebuah Frost Flake Arrow Meningkatkan 20% critical rate dari Frost Flake Arrow berikutnya Serta efek ledakan yang disebabkan oleh Olehnya selama 5 detik Sayangnya kalau misalnya gue punya dia Bakal lama lagi gue nge-buildnya Karena artefaknya belum ready coy Sebenernya ya Oke ini talenta berikutnya Celestial Shower memberikan 20% bonus cryo damage Kepada anggota party yang berada di dalam lingkup areanya Mengembalikan 15% jumlah ore yang digunakan Saat membuat senjata tipe bow ya Dan disini untuk konstelasinya 0 Konstelasi pertamanya itu adalah Mengurangi resist gitu ya Mengurangi cryo resist 15% selama 6 detik Kalau menggunakan Frost Flake Arrow Charge-nya guys Yang level 2 atau yang Frost Flake Arrow Bloom Dan katanya juga ini memulihkan 2 energy Ganyu Terus konstelasi 2 ini meningkatkan 1 charge trail of the Chilin Mungkin kita bisa ngesaman 2 bunganya itu ya Meningkatkan level skill Musuh yang berdiri di dalam area Celestial Shower mendapat Tambahan damage Ini sampai ke konstelasi 4 ini enak banget asli Jadi efek dari Celestial Shower-nya itu Bener-bener memberikan bonus damage yang mantap sekali guys ya Baik itu dari talenta pasifnya yang tadi Dan juga ini konstelasi 4-nya coy Semakin lama efek akan semakin kuat katanya tuh Peningkatan damage dimulai pada 5% Ini yang gue udah jelaskan juga sebelumnya ya Jadi setiap 3 detik nanti akan bertambah 5% Jadi total untuk mendapatkan maksimum efek debuff itu Debuff ke musuh gitu ya Sekitar 15 detik Ini mentok di 25% Tambahan damage yang akan kalian dapatkan ketika ngehit musuh Tapi ini musuh yang ada di dalam area Celestial Shower ya Ini meningkatkan level trail of the Chilin 3 level Dan ini menggunakan trail of the Chilin Akan menyebabkan Frost Flake Arrow Yang ditembakkan dalam waktu 30 detik Kedepan tidak memerlukan charge Yang ini jujur aja gue masih belum rada ngerti ya Mungkin setelah kita menaruh bunganya itu Untuk waktu 30 detik ke depan Waktu kita pengen menggunakan Frost Flake Arrow itu Tidak perlu langsung ngecharge lama kali ya Mungkin maksudnya gitu kali ya Jadi tinggal tekan aim Tembak, aim, tembak, aim, tembak Mungkin gitu kali ya Wah kalau emang bener kayak gitu Wow DPS-nya makin kenceng ini si Ganyu nih Mungkin RT Mungkin dia pake Braveheart Senjatanya Fafonis Warbo yang diwakil disini Oke ini critical damage-nya 101% Critical rate-nya 50% Dan untuk cryo damage-nya disini 0% Energi di catnya 160% Oke let's go Iya, iya Kita tes dulu dari elemental skill-nya ya Kita lihat Oh ini memberikan energi ketika kalian pasang Oh kita dapet tambahan energi lagi tuh guys Setelah meledak ya Ini tuh ngingetin gue sama sniper di dragon-nya asli Kayak bunganya sniper di dragon-nya gitu Wow enak sih ini Energi yang didapet dari elemental skill-nya mantap ya Setelah kalian pasang bunganya dapet 2 energi Setelah meledak pun juga kalian dapet energi tuh Oke kita coba charge shoot dulu nih pak Charge shoot biasa seperti ini Normal attack-nya kayak gini Oke sekarang kita coba frost flake arrow-nya Wuh, uh, uh, gila sakit tuh Wih Bentar, 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 bentar Oke siap Jadi gak perlu harus ngenain ke musuh juga ternyata ya guys Untuk dapetin bloom-nya ya Oh man Wah enak banget ini Ini kalau udah kan salah sinam mungkin maksudnya tuh kayak gini ya Gak perlu di charge lama Ditembak tuh langsung muncul bloom-nya kali ya Atau frost flake-nya ya Oke itu yang level pertama Level pertama tuh gak ngeluarin bloom Tuh Nah ini yang level, eh level kedua kalau gak salah ya Bentar kita cek dulu Frost flake arrow charge level 2 Nah itu yang level 2 Bloom-nya gak ada Jadi kalau di charge lebih lama lagi Nah itu yang bloom-nya itu muncul tuh Wuh, yang itu keren sih Wah, asik, 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 asik Satu Ini gak ada bloom Satu, dua Itu ada bloom Wuh Langit tuh juga sih Tapi gak jatuh ke bawah ya Jadi emang harus ada yang dikena dulu ya guys Baik itu tembok Jadi gak ada jaraknya gitu loh Jadi kalau dinding juga tetap kena Ada bloom-nya gitu Yang penting ada yang harus dikenai dulu lah Tapi kalau misalnya kita tembak ke bagian tembok ke atas Itu gak langsung Ya gak jatuh ke bawah gitu ya Oke lah Kita tes lagi ya Kali ini ultimate-nya Oke, kali ini kita coba elemental burst-nya bang Iya Wuh, liat ini Oke Ini kayaknya emang lebih fokus ke musuh gitu kali ya guys Tuh Kalau kalian liat itu Hujan es-nya Hujan es-nya itu lebih fokus ke area musuh coy Dibanding di tempat yang gak ada musuhnya Oke, sekarang kita tes untuk bagian cryo damage bonusnya disini ya Tadi kan 0% kan ya Nah sekarang Gue kan ada di dalam ini Ada di dalam areanya Oh iya, ini bener Cryo damage bonus Nambah 20% Dan kalau misalnya kita keluar area Kita cek Eh, gimana sih Nah ini cryo-nya kembali ke 0% Jadi lingkaran disini tuh emang bener-bener Super Super sekali ini area yang disini Ini dapetin konstalasi 4 Beuh, enak banget Sumpah Efek debuff-nya ya kan Ya, gue malah masuk Animasi nanam bunganya tuh keren ya Gue suka Wah, bloomnya mantep Wah Ngeri aslinya ultimate burstnya tuh Untuk ini Ini bener-bener butuh berapa energi sih Oh, 60 doang loh Durasi 15 detik Cooldown 15 detik juga Lanjir Lanjir Ini dibuat support pun juga mantap sekali guys Tinggal nunggu cooldown gitu loh Durasi 15 detik Ini bisa kayak jadi unlimited Unlimited celestial shower Gila aja 15 detik cooldown 15 detik ini 15 detik durasi celestial showernya juga Jadi pengen punya saya Wah, oke guys Jadi seperti itulah gameplay dari Ganyu-nya ya Enak banget aslinya Ini dibuat support pun juga oke Kalau misalnya kalian build ke DPS pun juga ini Oke sekali Ini konstalasi 4-nya Beuh, mantap sekali Untuk artifactnya Ganyu sendiri Kalian bisa pakai artifact cryo pastinya ya Tapi kalau misalnya kalian pengen coba untuk main charge attack Bisa cobain sama artifact yang wonderer ini guys Jadi ini meningkatkan 35% damage charge attack Dan juga meningkatkan elemental mastery 80% Jadi kalau misalnya kalian pengen main charge attack dan juga main melt Ini patut dicoba artifactnya Tapi gue pribadi masih lebih prefer ke artifact cryo itu Untuk bone-nya sendiri Rata-rata weapon bintang 5 pastinya bagus ya Opsi AMOS mantap Untuk Ganyu pastinya kalau weapon bintang 5 Dan kalau untuk Kalau mau gratisnya bisa pakai dari ini ya Dari blacksmith Mungkin prototype crescent Bisa juga tuh Ability-nya saat charge attack mengenai titik kelemahan musuh Maka akan meningkatkan movement speed Sebanyak 10% dan attack sebesar 36% selama 10 detik Itu kalau gratis Kalau mau dari toko yang ada disini juga silahkan guys Ini black leaf war bow Alright jadi itu dia untuk Ganyu ya Ya kita terima reward-nya dulu Oke 20 Nah sekarang kita harta karun lagi deh Untuk gacanya nanti ya guys Oke ini ada mountainan Tianmen Oke here we go Ntar gue denger Oke yang pertama Kita cek di pinggir-pinggir dulu Yang terakhir baru di tengah ya Katanya untuk dapetin yang tantangan itu Triggernya itu biasanya di tengah guys Sebagian tengah gitu Oke nanti lagi disini Empat coin pemirsa Nah kemarin gue co-op Malah sering dapet ini Sering dapet ini Apa treasure hoarder ya Dilawan Ya Tunggu main gak ada treasure hoarder Adakah disini Oke disini Dapet 4 biji doang Banyak nih Oke 20 Oke gue denger lagi Mana ya Oke gak dapet Harusnya tadi gue kenteng lah kali Atau pas nanti di 10 ini Ini di cap out Kalau misalnya gue dapet ganyu pun Juga nanti buildnya bakal lama lagi Masalahnya Artifak bagus yang gue punya sementara Untuk saat ini ya Cuman gladiator doang guys Makanya kalau misalnya nanti gue dapet Siow ya Paling dipakein gladiator dulu Tuh saya usah ya ntar Oke Dapet 8 Dapet 8 4 biji Oke disini Yah Yah Gak dapet challenge saya bang Bang Gue pikir udah bisa dapet challenge Tadi disitu Soalnya udah cukup di tengah tadi ya Tapi gak tau lah Oke harta yang ngilang Toko 120 Kita beli aja ini Resuitnya semua 80 ya Kalau udah abis Nanti tinggal beli silihnya aja Oke thank you semua buat kalian udah nonton Thanks for watching Dan insya Allah kita akan ketemu lagi Di video gue selanjutnya guys Bye bye